Pemirsa petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi Pada Jumat sore mendapati seorang perempuan Remaja terkali lemas di salah satu pos checkpoint yang berada di alun-alun Kota Cimahi Setelah ditangani petugas kesehatan Remaja tersebut tidak terindikasi COVID-19 Dari hasil interogasi remaja tersebut berasal daripada larang Dan akan pergi menuju Depok untuk menemui orang tuanya Petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi dikagetkan dengan keberadaan seorang remaja perempuan Terkulai lemas di salah satu pos checkpoint yang berada di alun-alun Kota Cimahi Khawatir dengan kesehatan tersebut Petugas pun mendatangkan petugas kesehatan untuk mengecek kondisi remaja tersebut Hasilnya remaja tersebut tidak terindikasi COVID-19 Dari hasil interogasi petugas Dishub Remaja tersebut bernama Sri Gatiningsi Berusia 13 tahun asal pada larang Kepada petugas dirinya mengaku berjalan kaki dari pada larang Dan akan pergi menuju Depok untuk menemui orang tuanya Sementara di pada larang ia tinggal bersama kakek dan neneknya Jadi pada saat kami mau ke posko untuk melaksanakan tugas sore hari Kami melihat ada seorang perempuan yang tergeletak Kami khawatir terjadi ada apa-apa Akhirnya kami langsung komunikasikan dengan pihak Dijes Untuk dievakuasi dan akhirnya pihak Dijes langsung datang lokasi Untuk melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan Dan ternyata semangat pengecekan dari Dijes Ternyata anak tersebut tidak terlihat gejala-gejala sakit Setelah diberikan pertolongan dan memiliki tenaga Selanjutnya ia ditangani pihak Dinsos Untuk dikembalikan ke kediaman neneknya Dan diberikan pengertian agar dirinya mengurungkan niatnya sementara Dan bersabar hingga pandemi usai